Halo berjumpa lagi di dunia novel, kali ini kita akan melanjutkan volume 6 dari Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2197 Aku Tidak Membunuhnya. Ingin tahu? Ini sangat sederhana. Bukankah tidak apa-apa jika kamu memanggil beberapa roh lagi dari dunia roh Asura? Egi cemberut. Lupakan saja, apa gunanya memanggil begitu banyak roh dunia? Aku hanya punya satu Egi, kata Chu Feng. Benarkah? Egi bertanya dengan tidak percaya, tetapi ada sedikit kegembiraan di mata Egi. Tentu saja itu benar. Cukup bagiku untuk memilikimu, Egi-ku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bah, jangan manfaatkan aku dan panggil aku dengan Nyonya Ratu, kata Egi. Ya, Nyonya Ratu. Chu Feng buru-buru menjawab. Tidak terlalu buruk. Egi tersenyum manis, dan terlihat bahwa dia juga dalam suasana hati yang baik. Egi, setelah menyempurnakan Marshall Ancestor peringkat pertama, apakah kultifasimu meningkat? Tanya Chu Feng ingin tahu. Di mana leluhur bela diri peringkat pertama? Kultifasi asli orang itu hanya setengah leluhur peringkat sembilan. Meskipun setengah leluhur peringkat sembilan terlihat bagus, dia tidak bisa membiarkan saya meningkatkan kultifasi saya. Lagi pula, saya membunuh dia seperti anjing. Kekuatan, bagaimana saya bisa meningkatkan kultifasi saya? Saya untuk melindungi Anda sepanjang waktu, bukan? Kata Egi sambil tersenyum. Tentu saja. Chu Feng mengangguk, dia benar-benar tidak ingin dilindungi oleh Egi sepanjang waktu, dia ingin melindungi Egi. Oke, kamu berkonsentrasi pada perjalananmu, menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan lelaki tua itu, ratuku, istirahatlah, kata Egi, dan berbaring di ruang roh dunia. Istirahatlah dengan baik. Chu Feng dapat memanggil roh dunia, sebaliknya selama dia ingin memanggil, apalagi beberapa, bahkan ratusan dari mereka, atau bahkan ribuan dari mereka, Chu Feng dapat memanggil mereka. Namun, Chu Feng tidak ingin melakukan itu. Bagaimanapun, seperti yang kita semua tahu, roh dunia perlu melahap sumbernya untuk meningkatkan kultifasi mereka di dunia ini, dan untuk melahap sumbernya membutuhkan pembunuhan terus-menerus. Chu Feng tidak akan membunuh orang tanpa alasan, akan sulit untuk membunuh yang kuat, tetapi jika hanya yang lemah yang terbunuh, roh dunia akan mendapat manfaat yang sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun hanya ada satu Egi, sangat sulit bagi Chu Feng untuk membesarkannya. Jika dia memanggil begitu banyak roh dunia, jika dia membunuh orang di masa depan, maka distribusi sumbernya juga akan menjadi masalah. Berikan dia sumbernya sendiri. Tetapi jika roh dunia lain dipanggil, tidak baik terlalu memihak, jadi Chu Feng tidak memanggil mereka. Selain itu, Chu Feng punya ide lain, yaitu mereka berdua adalah roh dunia Asura, jadi roh dunia Asura lainnya mungkin tidak sekuat Egi. Pasti ada alasan mengapa ibunya mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan dandan dan Sue Ji itu, dan menyegel mereka di tubuhnya. Oleh karena itu, alih-alih memanggil beberapa roh dunia yang kekuatannya lebih rendah dari Egi, Chu Feng mungkin juga tidak memanggil mereka. Sama seperti keterampilan rahasia lima elemen Chu Feng, ketika keterampilan rahasia lima elemen dipanggil, basis kultifasi akan menjadi satu peringkat lebih tinggi dari Chu Feng. Misalnya, Chu Feng sekarang setengah leluhur peringkat kedua, tetapi jika lima teknik rahasia lima elemen dipanggil, ia menjadi lima setengah leluhur peringkat ketiga. Ini tampaknya lebih kuat dari Chu Feng, tapi bukan itu masalahnya. Chu Feng memiliki kekuatan untuk melawan peringkat ketiga, bahkan dengan budidaya leluhur setengah peringkat kedua, ia dapat membunuh setengah leluhur setengah peringkat biasa, dan ia bahkan dapat melawan setengah leluhur setengah peringkat keenam. Ini adalah kekuatan dari garis keturunan surgawi, dan setiap pemilik garis keturunan surgawi memiliki kekuatan seperti itu di langit. Tapi keterampilan rahasia lima elemen tidak bagus, mereka tidak lebih unggul dari setengah leluhur lainnya di alam setengah leluhur, paling banyak, mereka hanya bisa melawan yang kuat dengan tingkat kultifasi yang sama, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa. Untuk mengalahkan lawan Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah keterampilan rahasia, sementara lawan mereka adalah praktisi seni bela diri sejati. Oleh karena itu, teknik rahasia lima elemen saat ini, selain memungkinkan Chu Feng menjadi abadi di depan orang-orang dengan kekuatan tempur yang sama, hampir tidak membantu dalam pertempuran. Chu Feng, kamu roh dunia asura sangat kuat. Meskipun kultifasinya tidak sekuat roh dunia asura yang pernah kulihat sebelumnya, dia bisa membunuh kadal merah dengan mudah. Setidaknya mencapai peringkat keempat, atau bahkan peringkat kelima. Roh dunia asura yang saya lihat sebelumnya hanyalah peringkat ketiga melawan pertempuran. Pada saat ini, penatua Liu Cheng Kun, yang berada di jalan bersama Chu Feng, tiba-tiba berbicara. Liu Senior, apakah kamu melihat roh dunia asura lainnya? Tanya Chu Feng ingin tahu. Ya, lelaki tua itu cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang spiritualis dunia dari alam atas tertentu. Dia sangat kuat. Memiliki kultifasi seperti itu di usia yang begitu muda, saya belum pernah melihat seseorang sekuat Anda. Dan roh duniamu juga lebih kuat dari roh dunia itu, setidaknya kekuatan tempurnya lebih kuat dari roh dunia Ling itu. Jadi saya pikir pencapaian masa depan Anda pasti akan melampaui yang itu, dan alam biasa seratus penyempurnaan tidak akan dapat mempertahankan Anda, kata Liu Cheng Kun. Seperti yang diharapkan, Tuan Ratu berbeda. Senyum di sudut mulut Chu Feng semakin kuat. Kata-kata Liu Cheng Kun mengkonfirmasi dugaan Chu Feng. Egi memang roh dunia asura yang paling kuat. Ada. Dan pada saat ini, Nyonya Ratu, yang telah setuju untuk beristirahat, membunyikan suaranya yang manis lagi, dan berkata, Saya tidak menyangka akan ada guru spiritual dari dunia asura di sini. Bukankah itu berarti bahwa suatu hari, saya akan memiliki kesempatan lain untuk bertarung melawan rekan-rekan kita dari dunia asura? Ya, aku benar-benar ingin bertemu sebentar, di mana asura World Spiritist. Chu Feng juga berkata dengan penuh harap. Saat berbicara, ketika Chu Feng sudah memasuki pegunungan, pegunungan ini tidak terlalu besar, tapi tidak ada orang di dalam atau di luar pegunungan, bahkan dalam radius puluhan mil. Tapi di pegunungan ini, ada istana bawah tanah rahasia, tanpa Liu Chengkun mengatakannya, Chu Feng tahu bahwa ini pasti wilayah Red Butterfly Society. Hanya saja tidak ada seorang pun di istana bawah tanah ini, dan sepertinya sudah ditinggalkan. Desir, desir, desir. Dan pada saat ini, dari kedalaman istana bawah tanah, tiga sosok tiba-tiba terbang. Pemimpinnya adalah pria berambut kuning, yang pernah ditemui Chu Feng sebelumnya, yang juga anggota Red Butterfly Society. Saat itu, Chu Feng menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan kultifasinya, tetapi hari ini dia tidak melakukannya. Chu Feng bisa merasakan bahwa dia adalah leluhur setengah peringkat ke-9, meskipun lebih lemah dari Liu Chengkun, masih sangat kuat. Dan dua lainnya adalah Tang Ying dan pembantunya, Acai. Sebelum Tang Ying dan Acai melarikan diri, Liu Chengkun diam-diam mengirim seseorang untuk menjemput mereka, dan pria berambut kuning inilah yang menjemput mereka. Melihat Chu Feng, Tang Ying dan Acai semuanya menunjukkan senyum terkejut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menyangka Chu Feng bisa bertahan. Salam, tuanku yang lebih tua. Pria berambut kuning itu pertama kali memberi hormat kepada Liu Chengkun setelah dia mendekat, dan kemudian dia juga memberi hormat kepada Chu Feng, mengatakan, Saya telah bertemu teman kecil Chu Feng. Senior, kamu juga, kamu. Selamat datang. Chu Feng buru-buru mengembalikan hadiah itu, dan dia tahu bahwa pria berambut kuning itu jauh lebih tua darinya, dan dia juga orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Chu Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Huang Luo, sesepuh dari Red Butterfly Society saya, Liu Chengkun memperkenalkan. Chu Feng telah bertemu senior Huang. Chu Feng mengepalkan tingjunya lagi. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan, aku, Huang Luo, tidak mampu membelinya. Huang Luo tertawa, dan jelas bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng, kalau tidak dia tidak akan begitu sopan. Tuan Tetua, sepertinya kamu berhasil, kamu membunuh kadal merah itu. Huang Luo bertanya dengan penuh semangat. Itu benar, tapi bukan aku yang membunuhnya, tapi teman kecil Chu Feng, kata Liu Chengkun. Apa? Mendengar kata-kata ini, belum lagi Huang Luo, bahkan Tang Ying dan Acai itu membeku, mata mereka penuh kejutan. Bab 2198 saya tidak ingin menjadi beban. Kamu pasti tidak tahu bahwa teman kecil Chu Feng adalah seorang asura world spiritis, kan? Liu Chengkun berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum. Spiritualis Dunia Asura Benar saja, setelah mendengar kata-kata ini, Huang Luo dan yang lainnya terkejut lagi. Jika itu adalah orang biasa, mereka bertiga pasti tidak akan mempercayainya, tetapi Liu Chengkun sepertinya bukan orang yang bercanda, jadi mereka semua mempercayainya. Namun, mereka masih merasa sulit untuk menerimanya, lagi pula asura world spiritis sangat langka. Chu Feng, kamu terlalu kuat. Kamu sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia asura. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tang Ying sangat gembira. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia tanda naga, tetapi dia tidak tahu bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia asura. Adapun spiritualis dunia asura, mereka sangat penting, misalnya, jika mereka juga spiritualis dunia tanda naga, nilai spiritualis dunia asura jauh melebihi spiritualis dunia lainnya. Kamu juga tidak bertanya padaku, kata Chu Feng dengan senyum tipis. Tetapi bahkan jika Anda seorang asura world spiritis, teman kecil Chu Feng tidak bisa mengalahkan kadal merah. Mungkinkah teman kecil Chu Feng, Anda telah menyembunyikan kultifasi Anda? Tanya Huang Luo ingin tahu. Kamu salah, roh dunia asura teman kecil Chu Feng sangat kuat. Teman kecil Chu Feng membunuh kadal merah hanya dengan satu roh dunia. Dan kadal merah tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali. Liu Cheng Kun menjelaskan. His! Mendengar kata-kata ini, mereka bertiga hanya bisa terkesiap. Mereka telah mendengar bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng sendiri untuk mengalahkan kadal merah itu adalah roh dunia Chu Feng yang membunuh kadal merah itu. Namun, biasanya, roh dunia lebih lemah dari tuannya. Paling banyak mereka berada pada tingkat kultifasi yang sama dengan tuannya. Tapi roh dunia Chu Feng sebenarnya lebih kuat dari Chu Feng. Ini menunjukkan bahwa teknik roh dunia Chu Feng sangat kuat. Jika tidak, mengapa dia harus mengendalikan roh dunia yang lebih kuat darinya? Tang Ying, Acai, apa rencanamu? Apakah kamu akan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini? Atau bergabung dengan klub kupu-kupu merah? Chu Feng berkata kepada Tang Ying, alasan mengapa dia datang ke sini bersama Liu Chengkun sebenarnya adalah untuk Tang Ying. Bergabung dengan klub kupu-kupu merah. Mendengar kata-kata ini, mata Tang Ying dan Acai berubah. Saya telah berdiskusi dengan senior Liu. Selama Anda bersedia, Hongdi akan bersedia menerima Anda, kata Chu Feng. Memang, jika kamu mau bergabung, Red Butterfly Society kami akan menjadi rumahmu. Liu Chengkun juga mengangguk. Terima kasih senior atas kebaikanmu, dan terima kasih Chu Feng, tapi kami benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi. Terutama Chu Feng, kamu telah menyelamatkanku berkali-kali setelah kita bertemu belum lama ini, dan setelah kamu dengan jelas menginstruksikan saya, Anda ingin saya menyelamatkan Anda sesegera mungkin. Setelah meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, saya ditangkap oleh kadal merah lagi, dan bahkan menyakiti Anda, saya juga benar-benar. Berbicara tentang ini, Tang Ying tampak bersalah. Masalah masa lalu telah diangkat. Jangan lupa, kita berteman, dan aku masih pengawalmu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng, terima kasih. Kamu adalah orang terbaik yang pernah kutemui, Tang Ying, dalam hidupku, tapi aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi, kata Tang Ying. Jadi, kamu berencana untuk membawa Acai jauh. Chu Feng sudah mengerti keputusan Tang Ying. Dan, Tang Ying mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengubah penampilanmu untukmu lagi. Ingat, kali ini kamu harus pergi sedikit lebih jauh. Kata Chu Feng, sebenarnya, terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal pada Tang Ying, dia sudah mengubah penampilannya untuk Tang Ying, tetapi Tang Ying masih tertangkap oleh kadal merah dan yang lainnya, dan mengubah penampilannya kembali. Jadi, kali ini, Chu Feng akan melakukan pekerjaan dengan baik, mencoba membuat spiritualis dunia tanda naga tidak dapat melihat bahwa penampilan Tang Ying telah diubah. Chu Feng, ubah penampilan kita menjadi lebih biasa, kata Tang Ying. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chu Feng berubah. Meskipun Tang Ying bukan kecantikan Tiada Tara, dia cukup cantik. Bahkan Acai cukup cantik. Seperti kata pepatah, setiap orang pasti menyukai kecantikan, apalagi wanita. Tapi Tang Ying benar-benar membuat permintaan seperti itu sekarang, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar siap untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan biasa. Oke. Pada akhirnya, Chu Feng juga menganggup, dan kemudian mengubah penampilannya untuk Tang Ying dan Acai. Kali ini, Chu Feng melakukannya dengan sangat hati-hati. Wajah demi wajah. Namun, penampilan mereka berdua saat ini tidak sebaik sepersepuluh dari penampilan aslinya. Chu Feng merasa cukup tertekan saat melihatnya. Terutama Tang Ying, dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Tang, dia bisa saja kaya dan makmur, dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia, tapi sayang sekali. Hati orang tidak dapat diprediksi. Chu Feng, terima kasih. Melihat wajah mereka yang berubah, Tang Ying dan Acai sama sekali tidak kecewa, tetapi sangat bahagia. Bagaimanapun, bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ayo pergi, sampai jumpa. Kata Chu Feng, dia masih khawatir tentang Tang Ying dan Acai, jadi dia ingin secara pribadi mengantar mereka ke daerah yang jauh dari area yang dikendalikan oleh pavilion Luyang. Chu Feng, aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi. Tang Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita pergi sendiri. Kalau begitu, aku akan mengirim mereka pergi, kata Huang Luo. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Lagi pula aku juga seorang seniman bela diri. Aku hidup di dunia seni bela diri yang berbahaya. Kamu bisa melindungiku untuk sementara, tapi kamu bisa. Jangan lindungi aku selamanya. Mari kita pergi sendiri, yah. Sudah waktunya aku tumbuh dewasa juga, kata Tang Ying. Melihat apa yang dikatakan Tang Ying, Liu Chengkun dan Huang Luo tidak tahu harus berkata apa. Tetapi melihat ke arah Chu Feng satu demi satu. Bagaimanapun, Tang Ying adalah teman Chu Feng. Yah, Tang Ying, Acai, jaga kalian berdua. Chou Feng juga tidak memaksa Tang Ying. Chu Feng, dua senior, aku akan mengingat bantuanmu untuk kami selamanya. Selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tang Ying dan Acai memberikan hadiah besar kepada Chu Feng dan mereka bertiga masing-masing. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak menghentikan mereka. Mereka semua tahu bahwa Tang Ying memiliki simpul di hatinya, jadi melakukan ini akan membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, Tang Ying dan Acai pergi. Meskipun Tang Ying mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan emosinya, Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa dia sangat enggan. Enggan menyerah tetapi ingin pergi, dia hanya tidak ingin menjadi beban bagi Chu Feng. Lansia, terima kasih atas penyelamatan Anda hari ini. Chu Feng tidak dapat membalas kebaikan hari ini. Saya harap Anda akan menerima tentara leluhur setengah jadi ini. Chu Feng akan mengeluarkan empat tentara leluhur setengah jadi. Patriark dan penatua Yuan Zhen dan tentu saja Kadal Merah. Chu Feng, kamu sebenarnya yang menyelamatkanku hari ini dan aku benar-benar tidak tahan. Liu Cheng Kun berulang kali menolak. Senior, kami bertemu secara kebetulan, tetapi Anda menyelamatkan kami terlepas dari bahaya hidup Anda. Jika Anda tidak menerimanya, saya, Chu Feng, akan merasa tidak nyaman, kata Chu Feng. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu melakukan ini sama sekali. Aku hanya punya satu permintaan, teman kecil Chu Feng, kata Liu Cheng Kun. Senior, tolong bicara, kata Chu Feng. Bisakah kamu bergabung dengan klub kupu-kupu merahku? Kata Liu Cheng Kun. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng menunjukkan ekspresi malu. Dia benar-benar tidak ingin bergabung karena dia mengalami kesulitan. Ha ha, teman kecil Chu Feng, jangan menganggapnya serius, aku hanya bercanda. Melihat Chu Feng dalam masalah, Liu Cheng Kun tertawa bercanda. Tapi sambil tersenyum, ekspresi Liu Cheng Kun tiba-tiba berubah, dan kemudian dia membuka mulutnya, dan seteguk besar darah menyemur keluar, dan itu benar-benar menyemur langsung ke tubuh Chu Feng. Setelah memuntahkan seteguk darah, tubuh Liu Cheng Kun mulai berkedut hebat, dan segera pingsan, namun meski tidak sadarkan diri, tubuhnya masih berkedut terus-menerus. Bab 2199 penemuan tak disengaja. Senior. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengatur formasi penyembuhan, membiarkan Liu Cheng Kun berbaring di atasnya, dan kemudian mengintegrasikan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuhnya untuk mendiagnosis dan mengobati luka-lukanya. Aku akan pergi, lelaki tua ini terlalu kewalahan, kamu baru saja menolaknya lagi, dan dia benar-benar melukai dirinya sendiri. Kata Egi dengan heran. Tidak, dia tidak melukai dirinya sendiri, juga tidak terluka. Dia sakit, kata Chu Feng. Sakit. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Egi juga berubah, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa sakit. Ini memang sakit, dan ini sangat serius. Seharusnya penyakit lama kambuh. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia tetap diam, tetapi buru-buru mengatur formasi lain untuk mengobati penyakit dan cedera Liu Cheng Kun. Dan kali ini, formasinya sangat kuat, dan bahkan Chu Feng menambahkan banyak obat penyembuh untuk mengobati penyakit Liu Cheng Kun. Tapi penyakit ini terlalu sulit untuk disembuhkan, butuh Chu Feng sepanjang hari dan malam untuk akhirnya menstabilkan kondisi Liu Cheng Kun. Tapi itu hanya untuk menstabilkan. Chu Feng menemukan keheranannya bahwa dia tidak dapat menyembuhkan penyakit Liu Cheng Kun sama sekali, dan bahkan sekarang, dia tidak bisa membuat Liu Cheng Kun bangun. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar kuat. Bahkan jika presiden kita secara pribadi mengambil tindakan, dibutuhkan setidaknya dua hari dua malam untuk menstabilkan kondisi penatua Liu. Tanpa diduga, kamu dapat melakukannya hanya dalam satu hari. Huang Luo melangkah maju dan berkata, Jadi, kamu sudah tahu tentang penyakit senior Liu? Tanya Chu Feng. Chu Feng, sejujurnya, penyakit penatua Liu tidak dapat disembuhkan, dan hanya seorang spiritualis dunia jubah abadi yang dapat menyembuhkannya. Itu hanya dapat disembuhkan dalam waktu satu tahun. Dan keberadaan spiritualis dunia jubah abadi, bagaimana mungkin butuh waktu satu tahun untuk menyembuhkan orang seperti kita, jadi penyakit penatua Liu benar-benar tidak dapat disembuhkan. Faktanya, penyakit penatua Liu sudah dalam stadium lanjut, dan dia tidak akan hidup lama. Kalau tidak, dia tidak akan kambuh begitu cepat. Dia benar-benar menjadi semakin tidak stabil, kata Huang Luo dengan pandangan mengejar. Mengetahui hal ini, hati Chu Feng langsung tenggelam. Meskipun dia sudah mengenal Liu Chengkun belum lama ini, Chu Feng sangat mengagumi Liu Chengkun dan berterima kasih padanya. Tapi selama dia berpikir bahwa orang baik seperti itu memiliki waktu yang singkat karena penyakitnya yang serius, Chu Feng benar-benar merasa sangat tidak rela. Chu Feng, bukan kebetulan kita muncul di keluarga Tang kali ini, tetapi penatua Liu sengaja membawaku ke sana. Dia menerima berita dan menyimpulkan bahwa kamu mungkin pergi untuk menyelamatkan Tang Ying, jadi dia ingin membantu Tang Ying. Bantuan Anda Penatua Liu, dia sangat menghargai Anda, dia sangat berharap Anda dapat bergabung dengan klub kupu-kupu merah kami, dan dia juga mengatakan bahwa jika Anda tidak bergabung dengan klub kupu-kupu merah kami, itu akan menjadi klub kupu-kupu merah kami. Kerugian klub Tapi dia juga mengatakan bahwa bahkan jika Anda tidak bergabung dengan Red Butterfly Society kami, Anda tidak ingin bakat seperti Anda jatuh ke tangan pavilion Luyang. Saya malu mengatakan itu setelah Penatua Liu membuat keputusan ini, saya memujuknya, memujuknya jangan mengambil risiko karena Anda. Karena saya tahu betul bahwa bahkan penatua Liu tidak yakin dia bisa mengalahkan kadal merah, tapi atas saran saya. Jadi Chu Feng, penatua Liu benar-benar ada di sini sebelum pergi ke keluarga Tang, saya siap mengorbankan diri dan membantu Anda, kata Huang Luo. Mendengar kata-kata ini, Chu Feng merasa semakin tidak nyaman. Chu Feng, saya dapat melihat bahwa Anda adalah pria yang temperamen. Saya juga tahu bahwa Anda pasti merasa tidak nyaman setelah mengetahui hal ini. Untukmu adalah itu juga karena waktunya hampir habis. Kata Huang Luo. Senior, kamu tidak perlu seperti ini. Karena spiritualis dunia jubah abadi dapat menyembuhkanmu, maka penatua Liu tidak akan mati, kata Chu Feng. Spiritualis dunia jubah abadi memang bisa menyembuhkannya, tapi kami telah mencoba untuk menemukan spiritualis dunia jubah abadi, tapi oh. Huang Luo hanya bisa menghela nafas panjang sebelum menyelesaikan kalimatnya. Tapi Chu Feng benar-benar ingin memberitahunya bahwa suatu hari, dia bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dan jika Liu Cheng Kun masih ada di sana saat itu, maka dia akan bersedia untuk mengobati penyakit Liu Cheng Kun. Hanya saja Chu Feng tidak ingin bicara besar. Lagi pula, dia belum menjadi spiritualis dunia jubah abadi, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Itu sebabnya dia tidak mengatakan ini dengan keras. Bu Ming, tetapi pada saat ini, istana bawah tanah tiba-tiba berguncang, dan gelombang kuat datang dari atas permukaan. UPS, mungkinkah orang-orang dari pavilion Lu yang mengejarnya? Ekspresi Huang Luo berubah drastis. Senior Huang, kamu tinggal di sini dulu, aku akan keluar untuk melihat-lihat. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang keluar dari istana bawah tanah, menyembunyikan auranya, dan terbang ke langit. Namun, berdiri di atas kehampaan dan memindai hutan di bawah, Chu Feng tidak menemukan sosok pavilion Lu yang juga tidak menemukan jejak kehancuran. Dalam keputusasaan, Chu Feng hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah dari mana kejutan itu berasal. Itu dia. Setelah menggunakan mata surgawi, Chu Feng menemukan keheranannya bahwa seberkas cahaya muncul ke arah dari mana getaran itu berasal. Sepotong sinar matahari ini indah, tetapi hanya dapat muncul di bawah mata langit. Jika Anda tidak menggunakan mata langit, Anda tidak dapat melihat apapun. Ada yang salah dengan cahaya ini. Itu tidak ada sebelum saya datang ke sini. Mungkin buatan manusia. Chu Feng tidak bisa melihat melalui cahaya, tapi dia ingin mencari tahu. Jadi dia menyembunyikan tubuhnya dikosong, dan mulai berjalan dengan hati-hati menuju posisi yang ditutupi oleh cahaya itu. Akhirnya, Chu Feng memasuki tempat di mana Xia Guang berada, yaitu sebuah danau di pegunungan. Dan sinar cahaya yang tidak bisa dilihat orang biasa menutupi seluruh danau. Setelah memasuki danau, pancaran cahaya semakin kuat dan kuat. Di bawah sinar matahari yang pekat, kekuatan spiritual Chu Feng tiba-tiba gagal, dan mata surgawinya juga gagal. Mungkinkah itu harta karun? Pada saat ini, Chu Feng samar-samar merasa bahwa cahaya ini seharusnya berasal dari semacam harta karun, jika tidak, tidak mungkin untuk mengisolasi kekuatan spiritual Chu Feng, dan bahkan mengisolasi kekuatan pengamatan dari mata langit. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan harta macam apa ini, Chu Feng dapat yakin bahwa itu pasti bukan seseorang dari pavilion Luyang. Siapa yang datang ke sini? Siapa yang menggunakan harta karun seperti itu? Apa tujuannya? Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di danau ini? Dengan segala macam keraguan, Chu Feng terus bergerak maju. Tapi semakin jauh dia bergerak maju, semakin pendek jarak yang bisa dilihat Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa melihat dengan jelas apa yang ada dalam jarak 10 meter. Jika melebihi 10 meter, akan sulit bagi Chu Feng untuk melihat dengan jelas, dan dia hanya bisa melihat bayangan kabur. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng tidak berani ceroboh. Meskipun dia menyembunyikan auranya, dia mengeluarkan pedang kaisar magma. Setelah menyembunyikan cahaya pedang kaisar magma, dia bergerak maju dengan lebih hati-hati, karena dia punya firasat bahwa bayi semakin dekat dan dekat. Akhirnya, Chu Feng melihat sosok samar, semakin dekat dan dekat, dan sosok itu akhirnya masuk dalam jarak 10 meter dari garis pandang Chu Feng. His! Setelah melihat sosok itu, Chu Feng mau tidak mau tersentak. Dia melihat seorang wanita yang sangat cantik, meskipun dia tidak sebanding dengan Egi, dia pasti tidak sebanding dengan Tang Ying. Hidung mancung, bulut kecil montok, dan wajah seksi berbiji melon membuat gadis ini terlihat cantik. Dan selain pipinya yang halus, sosok wanita itu juga sangat bagus, dengan bagian depan dan belakang yang menonjol, yang bisa disebut sebagai sosok iblis. Apalagi kulit gadis ini sangat bagus, seputih salju, tapi sebening kristal, secerah mutiara. Tapi yang paling penting adalah wanita cantik seperti itu telanjang saat ini. Persis seperti itu telanjang, dia muncul di garis pandang Chu Feng. Bab 2200 penyembuhan gratis. Dia tidak sedang mandi, tetapi sepertinya menyembuhkan lukanya, karena dia duduk bersila di dasar air, dikelilingi oleh formasi pesona, dan matanya tertutup rapat, hanya bulu matanya yang panjang yang sedikit bergetar. Desir! Namun, pada saat ini, mata tertutup rapat wanita itu tiba-tiba terbuka, dan ketika dia melihat Chu Feng, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Kamu akan mati untukku! Ketika wanita itu melihat Chu Feng, dia langsung meninjunya. Dalam jarak 10 meter, serangan itu datang dalam sekejap. Leluhur setengah peringkat pertama, wanita ini seharusnya seumuran dengan Chu Feng, tetapi dia memiliki basis kultifasi setengah leluhur peringkat pertama, dia benar-benar tidak lemah. Bahkan, dia masih memiliki kekuatan tempur dari peringkat kedua melawan perang, artinya, meskipun dia hanya setengah leluhur dari peringkat pertama, dia memiliki kekuatan setengah leluhur dari peringkat ketiga. Hanya saja kekuatannya sangat kuat untuk teman-temannya, tapi tidak ada apa-apanya di depan Chu Feng. Setidaknya, dia tidak bisa menyakiti Chu Feng sama sekali. Wow! Dengan memikirkan Chu Feng, dia menghilangkan kekuatan pukulan yang datang kepadanya. Aku tidak sengaja melakukannya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia terbang keluar dan meluncur keluar dari danau. Chu Feng awalnya ingin pergi, tapi dia selalu merasa itu tidak pantas, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, dia telah melihat tubuh seorang gadis kuning besar. Disengaja atau tidak, Permintaan maaf selalu diperlukan, jadi Chu Feng berdiri di danau selama seratus tahun, menunggu wanita itu muncul. Hum! Seperti yang diharapkan, segera, cahaya semacam itu mulai mengalir ke danau, dan segera menghilang sepenuhnya. Menabrak! Segera setelah itu, gelombang air naik ke langit, dan sosok juga muncul di depan Chu Feng. Ini persis wanita itu, tetapi wanita ini sudah mengenakan pakaian saat ini, dan dia mengenakan rok panjang berwarna hijau muda, yang membuat wanita ini terlihat seperti pri. Tapi untuk beberapa alasan, meskipun wanita ini sudah memakai rok, menatapnya di depannya, Chu Feng selalu bisa melihat penampilan telanjangnya di benaknya. Chuan Lang Lang Tiba-tiba, pedang tajam muncul di telapak tangan wanita itu. Pedang tajam itu hanya sepanjang tiga kaki, dan itu juga berwarna hijau muda. Tapi ketika pedang itu dilepaskan, kekuatan agung tersapu. Itu bukan pedang biasa. Itu adalah senjata leluhur yang tidak lengkap. Bahkan jika Anda menggunakan prajurit leluhur yang tidak lengkap, Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Mengapa kita tidak menyelesaikannya dengan damai? Kata Chu Feng. Bajingan cabul, beritahu aku namamu. Wanita itu mengarahkan pedangnya ke Chu Feng dan berteriak dengan marah. Seksi? Apakah kamu salah? Aku tidak bermaksud melihatmu. Lagi pula, jika aku benar-benar seksis, apakah aku harus melarikan diri? Kenapa hanya melihatmu? Kata Chu Feng. Kamu. Mendengar kata-kata ini, wajah gadis itu memerah karena marah, tetapi dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng sepertinya tidak masuk akal. Berhentilah membuat alasan, jika bukan untuk menatapku, mengapa kamu muncul di sini? Tanya wanita itu. Aku sedang beristirahat di hutan. Kamulah yang mengguncang hutan. Kupikir sesuatu telah terjadi, jadi aku melihatnya. Chu Feng menjelaskan. Bisakah kamu melihat cahayanya? Tanya wanita itu. Ya. Chu Feng mengangguk. Lalu bagaimana kamu menembus lapisan cahaya itu? Tanya wanita itu. Terobosan? Tidak ada kendala sama sekali, bagaimana bisa ada terobosan? Tanya Chu Feng. Apa? Kamu tidak menemukan mantra pertahanan. Tanya wanita itu. Jelas tidak, kata Chu Feng sambil mengangkat bahu. Pria tua sialan itu, beraninya kamu membohongiku. Tiba-tiba, wanita itu sangat marah, mengeluarkan bola kristal sambil berbicara, lalu melemparkannya ke kejauhan. Melihat ini, Chu Feng mengulurkan tangan dengan telapak tangannya dan meraih kembali bola kristal itu. Cahaya yang dapat menyegel kekuatan spiritual dipancarkan oleh bola kristal ini. Chu Feng melihat bola kristal dengan hati-hati, dan kemudian bertanya kepada wanita itu, dari mana kamu mendapatkan bola ini? Kamu terserah, kembalikan barang-barang itu kepadaku. Ucap wanita itu sambil mengulurkan tangannya. Kamu bahkan tidak menginginkannya lagi. Itu normal bagiku untuk mengambilnya. Sekarang milikku, kata Chu Feng bercanda. Siapa bilang aku tidak menginginkannya lagi, aku membuangnya begitu saja. Kata wanita itu menyesatkan. Melihat ini, Chu Feng tersenyum, lalu melemparkan bola kristal ke wanita itu, berkata, bola kristal ini memang bisa menyebar untuk mencegah fruktuasi kekuatan mental, tetapi tidak ada penghalang pertahanan sama sekali. Benar-benar berbohong padaku. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wanita itu menjadi lebih marah, menggertakan giginya karena marah, tetapi dia menyingkirkan bola kristal itu. Tapi tiba-tiba, kulit wanita itu berubah dengan cepat, menjadi merah menyala, dan perasaan panas menyertainya. Pada saat yang sama dengan Zi, tubuh wanita itu tiba-tiba menjadi sangat lemah, seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Sialan. Melihat ini, wanita itu berbalik dan terbang ke danau. Melihat ini, Chu Feng sedikit mengernyit, tatapannya berubah untuk sementara waktu, dan pada akhirnya, Chu Feng juga menyelam ke dalam air dan mengikutinya. Mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu belum cukup melihat? Melihat Chu Feng mengikuti, wanita itu bertanya dengan ekspresi tidak senang. Kamu sakit. Dengan teknik roh duniamu, bahkan jika kamu melepas pakaianmu dan berendam di danau ini, itu tidak akan menyembuhkanmu dengan baik. Tapi aku bisa membantumu, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran, dia telah melihat bahwa perubahan pada tubuh wanita itu karena dia menderita penyakit khusus. Dan Chu Feng juga bisa memikirkan mengapa wanita itu harus melepas pakaiannya dan menyembuhkan lukanya di dalam air, karena ini memang metode penyembuhan yang efektif. Hanya saja teknik roh dunia wanita itu tidak cukup kuat, dia hanya seorang roh dunia jubah kerajaan pada tingkat tanda serangga, dan sulit bagi seorang roh dunia pada tingkat ini untuk menyembuhkan penyakitnya dalam waktu singkat. Kamu benar-benar melihat aku sakit. Wanita itu tampak terkejut, tetapi juga waspada. Aku tidak sengaja melihat tubuhmu sebelumnya, tapi itu pasti tidak disengaja. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena menggunakan bolat kristal yang rusak itu untuk menemukannya. Kamu, tetapi kamu menggunakannya, dan kamu menariku. Tapi bagaimanapun, aku memang melihat tubuhmu, jadi aku ingin minta maaf padamu, dan untuk menebusnya, aku bersedia membantu Anda menstabilkan tubuh Anda secara gratis. Kondisi, kata Chu Feng. Jangan bicara, penyakitku hanya bisa distabilkan dalam waktu singkat dengan tanda naga, atau para spiritis dunia jubah kerajaan dengan tanda naga atau lebih tinggi, kata wanita itu. Jadi aku bisa, kata Chu Feng. Pembohong, pada usiamu, bagaimana kamu bisa menjadi spiritualis dunia tanda naga? Wanita itu tampak tidak percaya, dan bahkan memiliki penghinaan yang mendalam. Dia pasti merasa bahwa Chu Feng sedang menyombongkan diri. Apakah kamu percaya itu? Dengan pikiran di benak Chu Feng, kekuatan pesona tingkat kekaisaran tingkat naga keluar dari antara mereka, berputar-putar di sekitar Chu Feng. Kamu benar-benar seorang spiritualis dunia tanda naga. Melihat ini, mata wanita itu tiba-tiba melebar, wajahnya penuh keterkejutan. Bagaimana? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Jika saya melakukannya, Anda tidak perlu melepas pakaian Anda, tetapi jika Anda mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin harus melepas pakaian Anda, dan dalam waktu singkat, ada tidak ada cara untuk menstabilkan kondisi. Dan kamu sekarang dalam situasi saat ini, tidak ada cara untuk menjauh dari sini, dan kita hanya bisa mengobati penyakit di danau ini. Jika seseorang mendekat ke sini dan melihatmu menyukaiku, aku tidak dapat menjamin bahwa dia akan menjadi pria terhormat sepertiku dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padamu, kata Chu Feng. Kamu! Biarkan aku memberitahumu, aku adalah sesepuh lembah luosia, kepala keluarga, dan murid sejati Su Jing Rui. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku akan membuatmu pergi berkeliling tanpa makan. Wanita itu mengancam dengan kejam. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.